Lagi mode apa sih ibu-ibu jaman sekarangnya tuh, fashion stylishnya tuh seperti apa? Aku melihatnya gitu ya, kalau kita sempat menerhatiin tuh rise-nya hijau fashion itu kan sekitar tahun 2009-2010 ya Di situ itu yang banyak sekali drapery, yang drape salah sih, rame gitu kan ya Nah, kalau yang aku lihat sekarang kita justru udah back ke basic lagi, which is simple modelnya Apa ya, ga terlalu, kalau dulu kan kita bisa, apa sih, bahan chiffon, kemudian pake kuring gitu Nah sekarang kita harus balik yang kayak, orang pakenya simple lagi gitu, jadi ga mesti pake dalam menu, kemudian nafas-nafasnya gitu Kayak gitu sih, jadi sekarang balik gambaran, apa ya, fungsional lagi gitu Kira-kira ada tips khusus ga untuk fashion ibu-ibu nih yang simple, tapi misalnya dia punya anak, atau dia mesui Kalau aku sih lebih saranya mungkin memilih cutting ya, karena sekarang tuh dengan banyaknya brand-brand hijab dan modus Banyak sekali sih yang kami offer untuk customer gitu, jadi pegi cutting, mungkin Banyak cutting unik tapi tetap simple gitu, seperti misalnya kita cuma main tali aja gitu, cuman Bukan tali konvensional yang kayak dulu cuman dikit di belakang gitu, mungkin bisa dari atas ke bawah, kemudian ada rupangan sedikit dan di drip gitu Tapi meskipun kita main cutting, tapi jatohnya tuh masih simple Oke, terus kira-kira tuh ke depannya bisa memprediksi kak mode apa yang kira-kira bakalan menurut bimbing lagi? Kalo untuk yang ready to wear-nya ya, ini tuh akan masih bertahan sih sampe 2 tahun ke depan Yang sih customer tuh mencari sesuatu yang nyaman, sesuatu yang apa ya, ya sesuai fungsinya tapi tetap silent Terus ada ga sih mbak perpaduan warna-warna yang biasanya nih sekarang udah dipake banyak orang Tapi tetep keliatan ga usang gitu? Kalo aku sih ga jadul Gak banyak kami akhirnya Jadi lebih tuh warna-warna yang, apa ya kan, tea tones gitu mungkin ya disebutnya Jadi kita bermain di pastel bukan, tapi warna bold juga bukan gitu Itu menurut aku salah satu ciri khas kami sih dan yang menurut aku masih bisa dieksplore banget juga gitu range warna gitu Oh, oke Jadi itu menurut aku sih warna-warna aman yang semua orang pantas pakenya, even dandan walaupun ga Oh jadi berpengaruh juga ya, kalaupun dia dandan atau ga? Itu aku ya, kalo misalkan kulit selalu matang kayak aku gitu, kalo misalkan pake kugila putih pasti harus dandan gitu Oh iya 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 Kayak gitu kan Tapi kalo misalkan pake warna yang lebih dusti-dust nih menurut aku itu safe colors gitu sih Jadi kita juga harus ngeliat ya, kita mau pake warna apa dan makeup apa yang cocok gitu Oke deh Oke 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 Terima kasih.